Ratu Rayap Ternyata tidak hanya lebah saja yang memiliki ratu, tetapi rayap juga memilikinya. Dan bagaimanakah cara kita membedakan antara ratu rayap dengan rayap biasa? Tenang, sangat mudah sekali membedakan keduanya. Di dalam sebuah koloni rayap hanya terdapat satu ekor saja ratu. Ada pun anggota koloni lainnya terdiri dari Raja, Nimfa, Rayap Pekerja, Rayap Prejurit, dan Larun. Ratu ini berupa ulat seukuran jari kelingking orang dewasa, berwarna putih, dan bertubuh gemuk. Karena ratu rayap tinggal di tempat terpisah dengan rayap pekerja membuat ratu ini sulit untuk ditemukan. Biasanya sang ratu tinggal di sebuah gumpalan yang terbuat dari tanah dan menempel kuat di inti sarang rayap. Ia berada di inti sarang selama hidupnya hanya untuk bertelur sampai ajalnya. Ratu rayap mampu hidup sampai puluhan tahun, biasanya 20 tahun atau lebih. Ternyata panjang umur juga ya sang ratu. Ratu rayap memiliki banyak khasiat di bidang kedokteran. Untuk lebih mudah mengkonsumsinya ratu rayap sering diolah menjadi kapsul. Namun, di beberapa daerah ada yang mengkonsumsi ratu rayap secara hidup-hidup. Lalu, apa saja manfaat ratu rayap? Yuk, simak terus ulasannya. Ratu rayap dipercaya memiliki banyak manfaat seperti halnya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Ada pun di antaranya seperti dijabarkan di bawah ini. Sumber protein ratu rayap memiliki kandungan protein yang tinggi. Seorang ahli paleontologi mengatakan bahwa rayap memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada setik daging sapi per 100 gramnya. Bahkan di negara Thailand ada yang rela harus mengantri panjang untuk mendapatkan sepiring kecil makanan yang terbuat dari berbagai serangga. Hipertensi-hipertensi ditandai dengan tekanan darah yang melebihi batas normal. Untuk menurunkan tekanan darah biasanya kita akan mengkonsumsi mentimun, belimbing, atau lainnya. Jika kita tidak menemukannya, ratu rayap dapat dijadikan alternatif untuk menurunkan tekanan darah. Kolesterol Kolesterol merupakan kandungan lemak di dalam darah. Sebenarnya kolesterol bukanlah suatu penyakit, hanya saja jumlahnya yang berlebihan membuat kolesterol menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Oleh karena itulah, jika kadar kolesterol sudah melebihi ambang batas normal harus segera diberi obat penurun kolesterol. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah ratu rayap. Suplemen tubuh rayap khususnya ratu rayap merupakan bahan makanan yang kaya akan protein dan dapat dijadikan sebagai suplemen tubuh. Hal ini dikarenakan protein dapat membantu pertahanan tubuh dengan membentuk zat antibody. Dengan demikian, ratu rayap membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan salah satu fungsi protein adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan sehingga pada anak-anak, remaja, dan ibu hamil sangat penting untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein. Salah satu sumber protein yang baik adalah ratu rayap. Obat kulit penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat ternyata dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi ratu rayap. Mengobati mata ratu rayap dapat digunakan untuk mengobati mata. Bagaimana bisa? Hal ini ternyata tidak lepas dari kandungan protein di dalamnya. Protein berperan dalam memediasi responsel. Salah satunya adalah rhodopsin yang digunakan dalam penglihatan. Kencing manis atau diabetes penyakit Diabetes merupakan penyakit yang diakibatkan oleh tingginya kadar gula di dalam darah baik diakibatkan oleh kurangnya produksi insulin maupun kurangnya respon tubuh untuk mendeteksi adanya insulin di dalam tubuh. Ratu rayap juga dapat membantu menurunkan kadar gula di dalam darah. Asam urat-asam urat timbul akibat adanya tumpukan asam laktat yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Tumpukan asam laktat ini biasanya pada tangan dan kaki. Setiap orang pasti memiliki asam urat karena ia adalah produk samping dari metabolisme tubuh. Untuk mengurangi tingginya asam urat di dalam tubuh dapat memanfaatkan ratu rayap dengan cara mengkonsumsinya secara teratur. S. Leti dan lesu tubuh yang tidak fit ditandai dengan leti dan lesu. Ratu rayap dapat dimanfaatkan untuk menambah vitalitas tubuh. Hal ini dikarenakan ratu rayap mengandung protein tinggi yang dapat membantu dalam pengangkutan sel seperti hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan aliran oksigen yang lancar, tubuh akan menjadi lebih bugar. Prostat dengan bertambahnya umur, seorang laki-laki akan cenderung mengalami gangguan pada prostat. Penyakit ini adalah momok bagi pria dan sering muncul di saat usia mereka mencapai 40 tahunan. Bagi para pria jangan khawatir, karena ratu rayap dapat digunakan untuk mengobati penyakit ini. Untuk pencegahan, lebih baik ratu rayap juga dikonsumsi ketika kondisi tubuh masih sehat. Sakit pinggang ternyata dengan mengkonsumsi ratu rayap dapat meringankan sakit pada pinggang. Sakit pinggang biasanya banyak dirasakan oleh manusia dewasa khususnya yang sudah berusia lanjut. Memperindah rambut dan kulit ratu rayap sebagai sumber protein memiliki fungsi membangun, memperkuat, dan mengganti atau memperbaiki jaringan. Dengan kata lain, jika terdapat jaringan pada rambut dan kulit yang rusak misalnya rambut patah dan kulit kering bersisik maka protein akan memperbaikinya sehingga tampak lebih indah. Membantu pembentukan tulang dan otot salah satu peran protein yang penting adalah kemampuannya dalam membantu pembentukan tulang dan otot. Ratu rayap merupakan salah satu sumber makanan tinggi protein. Dengan demikian, ratu rayap dapat membantu proses pembentukan tulang dan otot. Banyak sekali manfaat ratu rayap yang dijelaskan di atas. Untuk mengkonsumsi ratu rayap ini dalam bentuk kapsul mungkin tidak akan susah, tetapi bagaimana jika ada yang ingin mengkonsumsinya secara hidup-hidup? Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih ratu rayap yang kondisinya masih baik. Biasanya ratu rayap yang bagus memiliki tubuh yang gemuk dan berwaro putih potong kepala ratu rayap dan perhatikan kebersihannya sebelum ditelan-telan ratu rayap tanpa mengunyah sangat mudahkan cara mengkonsumsi ratu rayap. Jadi, bagi yang rumahnya dijadikan sarang rayap jangan bersedih dulu. Manfaatkan saja mereka, ambil ratunya, dapatkan khasiatnya, dan musnahlah generasinya. Tetapi, bagi yang jijik dengan rayap mungkin lebih baik mengkonsumsi ratu rayap dalam bentuk kapsul. Jangan lupa juga, sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan tidaklah baik. So, manfaatkan ratu rayap dengan bijak.